Imam tanpa bayangan jilid 10. Kelima jari tangan kirinya tepat mencengkeram pakaian It Bonpit Giyok, mengikuti gerakan mundurnya maka tidak ampun lagi diiringi suara yang nyaring, pakaian putih gadis itu tersambar robek. L.T. Bonpit Giyok tidak mengira kalau reaksi pihak lawan jauh lebih cepat daripada dirinya, sedikit ia ragu-ragu baju bagian atasnya telah tersambar robek sehingga terlihatlah pakaian dalamnya yang berwarna merah. Merap jengah selembar wajahnya, sambil menutupi wajah sendiri buru dua gadis itu putar badan dan melarikan diri. Walaupun Pek L.N. Hui mengenakan kutang lemas pelindung badan dari perguruan seratus bisa, namun kena gebukan dari It Bonpit Giyok barusan mengakibatkan darah dalam dadanya bergolak juga, hampir saja ia muntah kesendarah segar. Dalam keadaan rekejut buru dua badannya loncat lima dipa ke belakang, sambil menarlak napas panjang dua dia berusaha menekan dan menenangkan pergolakan darah dalam rongga dadanya. Dia tahu, seandainya badannya tidak dilindungi oleh kutang lemas pelindung badan tersebut, niscaya ia sudah muntah darah terluka parah, bahkan urat nadinya munyihkim sudah pecah dan mati binasa. Ilmu silat dari luar lautan benar-benar lihai inilah ingatan pertama yang berkelebat dalam benaknya. Ketika diangkatnya kepala maka ingatan kedua yang berkelebat dalam benaknya adalah It Bon Pit Giyok merupakan gadis yang paling cantik di kolong langit suasa ini. Hatinya bergolak keras karena rasa malu lemah lembut yang diperlihatkan gadis itu. Kutangnya yang kelihatan terbentang di depan mati serta wajahnya yang jengah menahan malu membuat hatinya bergetar keras, sekarang dia baru sadar bahwa kejadian itu tak akan terlupakan olehnya sepanjang masa. Dikala ia masih berdiri tertegun itulah mendadak lampu lentera itu mulai bergerak dalam sekejap metoderuan angin serangan yang mahadasyat mengulung tiba dari empat penjuru. Sebelum ingatan ketiga berkelebat dalam benaknya, dari empat penjuru sealah-alah muncul selapis jepitan baja yang mengurung dirinya, hawa udara di sekeliling tempat itu seakan-akan dipompa keluar semua hingga membuat dia sesak dan gadanya jadi sakit. Mendadak meraung keras, pedangnya dengan suara payah diguatkan ke atas tanah, hawa pedang laksana hembusan taupan dan sambaran petir menyapu empat penjuru. Jurus ini merupakan jurus kesembilan dari ilmu pedang penghancur seng surya yaitu. Sia yang yaw-yaw atau sinar surya terang-benderang, dayam sekejap metu dalam satu jurus pedangnya melepaskan enam gerakan yang berantai mengakibatkan hembusan hawa pedang yang tiada taranya, diiringi pekihkan nyaring, cahaya pedang memenuhi angkasa. Lampu lentera merah bergoyang dan melayang ke samping, di tengah gulungan hawa pedang yang mendengung ke enam gerakan pedang. Pek Inhui mengerat tempat kesasaran. Ia menghembuskan spas panjang, dengan cepat pedangnya ditarik kembali ke belakang, badannya bergeser dan berputar satu lingkaran. Dua puluh humps or seng gadis berbaju putih yang ada di luar kalangan lambat dua mulai menggerakkan tubuh nja, lampu lentera merah saling tergetar dalam sekejap metu bayangan manusia pun sukar dibedakan lagi dengan jelas. Menyaksikan hal tersebut pemuda kita terperanjat, buru dua ia pejamkan matanya sambil berpikir. Tidak salah kalau ia begitu yakin dengan kehebatan barisan iampu lentera merahnya barisan ini sungguh sangat lihai, ternyata sanggup menimbulkan bayangan yang tak genah dalam benak orang. A-A-A-A-I, suara belakang napas panjang mendadak bergema dari sisi tubuhnya membuat hatinya bergetar keras, pikirannya yang mulai kalut pun mulai jadi tenang kembali. Menanti dia membuka matanya kembali tampaklah ke dua puluh humpat lentera merah tadi sudah berhenti di tengah udara. Tidak ada gadis-gadis berbaju putih itu pun telah berbaris jadi dua barisan, tandu tersebut terletak di atas tanah dan dua orang raksasa penggotong tandu itu sambil silangkan tangannya di depan dada mendampingi Itbwan Pitgyok berjalan mendekati ke arahnya. Ketika itu Itbwan Pitgyok telah mengenakan kat mantel warna abu dua untuk menutupi baju bagian dalam nfa air mati masih membasai pipinya yang halus. Tiba jalan ke hadapan si anak muda itu dan berhenti kurang lebih empat dipa di hadapannya, ditatapnya wajah Pek Inhoi tanpa mengucapkan sepatah katapun, wajahnya abasah dan mengenaskan sekali. Melihat kesedihan gadis cantik itu timbul rasa kasihan dalam hati. Kecil Pek Inhoi, seraya membopong pedang mustikanya, ia balas menetap pula wajah gadis itu. Suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, lama sekali mereka saling pandang tanpa mengucapkan sesuatu. Akhirnya pemuda kita tak sanggup menahan diri dan segera melengos ke samping. Kau adalah satu-satunya lelaki sejati yang pernah kujumpai seumur hidupku. Ujar Itbwan Pitgyok tiba dua dengan suara yang lirih. Pek Inhoi mengerutkan alisnya dan segera berpaling ke arah gadis itu, ia tak mengerti apa sebabnya gadis tersebut mengucapkan kata dua seperti itu. Terdengar Itbwan Pitgyok dengan suara sedih berkata lebih jauh. Tetapi kau pun merups kau satu-duanya lelaki dua yang paling ku benci, ia merande sejenak, lalu dengan suara keras teriaknya. Aku benci dirimu. Pek Inhoi gemetar keras, bagaikan disambar petir di siang hari bolong ia berdiri mendolong, telinganya mendengar keras DSN benaknya dipenuhi ucapan itu. Air matu mengubur keluar dengan derasnya membasai pipi Itbwan Pitgyok, namun matanya sama sekali tidak berkedip, ia biarkan air matanya meremit ke bawah membasai bajunfa. Dalam keadaan seperti ini Pek Inhoi tidak tabu bagaimana perasaan hatinya sekarang, dia pun menatap wajah Itbwan Pitgyok yang basah oleh air maya itu dengan wajah tertegun selangkah pun ia tidak bergeser dari tempat semula. Kau adalah satu-duanya lelaki yang menyinggung perasaan halusku sebagai seorang gadis, selama hidup aku akan selalu membenci dirimu, seru gadis itu kembali sambil menahan isak tangis. Akan kuingat selalu ucapanmu itu jawab Pek Inhoi seraya menjurah, kemudian ia mendongak memandang angkasa yang gelap, lalu bergumam seorang diri. Selama hidup, aku pun tak akan melupakan ucap semu itu. Perlahan-lahan Itbwan Pitgyok angkat tangannya memesut air matu yang menetes keluar, lalu tertawa sedih. Aku pun berharap agar kau bisa selalu mengingat-ingat ucapanku itu sepanjang masa aku akan selalu membenci dirimu. Pek Inhoi menghela nafas panjang, ia pandang wajah gadis itu dalam-dalam kemudian putar badan berjalan menuju ke kegelapan. Hatinya yang sedang risau dan bingung membuat langkahnya terasa berat sekali, belum jauh ia melangkah terdengar Itbwan Pitgyok telah berseru kembali, tunggu sebentar. Dengan dingin ia tatap wajah Pek Inhoi yang berpaling, lalu tanyanya, kau belum beritahu kepadaku siapakah namamu. Pek Inhoi melegak diikuti ia menungak dan tertawa terbahak-bahak. Alisit Bon Pitgyok berkerut, namun diam dua dan dengan tenang memandang si anak mada itu tak berkedip. Lama sekali gelap tertawa itu bergema angkasa akhirnya sirap dan suasana pun kembali dalam kesunyian. Apakah aku demikian gobloknya hingga mengakibatkan kau tertawa begitu keras untuk mengejek diriku? Tanya gadis itu sambil tertawa sedih. Aku sama sekati tidak menertawakan dirimu, aku hanya menertawakan diriku sendiri. Sekilas rasa heran dan tidak habis mengerti berkelebat di atas wajah gadis itu. Apakah yang membuat kau menertawakan dirimu sendiri? Hingga kini aku baru merasa bahwa antara aku dengan dirimu sama sekali tidak pernah terikat dendam sakit hati ataupun permusuhan apapun juga. Sebaliknya kau pun tidak memahami keadaan diriku, tetapi antara kita berdua telah terjadi suatu ingatan saling mendendam dan nafsu ingin saling membunuh, sungguh membingungkan. Oh, jadi kau sedang menertawakan diriku, nama pun tidak tahu namun bisa mengucapkan kata-kata semacam itu dia menghela nafas panjang. Kau tentu mengerti bukan akan sepatah kata yang mengatakan. Rambut telah beruban bagaikan baru, rambut baru dicukur bagaikan telah lama. Tanda petik. Pet Inhui mengangguk. Eh, itu artinya banyak orang yang sudah berkenalan hampir puluhan tahun lamanya namun setiap kali berjumpa mereka hanya anggukan kepala belaka, tetapi ada pula sebagian manusia yang baru saja kenalan namun mereka telah menganggap bagaikan sahabat lama yang berjumpa kembali taktu sekali tidak canggung-canggung, tetapi apa sangkut rautnya dengan dendam sakit hati. Titik. Nah, itulah. Dia, sejak pertama kali aku berjumpa dengan dirimu dalam hatiku segera timbul rasa benci yang tak terhinguk, seakan. Akan rasa benci yang terpendam dalam hatiku ini sudah lama sekali tersimpan ia di sana. Dengan pandangan tertegun Pet Inhui awasi wajahnya yang cantik, dafam hati timbul suatu perasaan yang sukar dilukis dengan kata-kata, otaknya kosong melompong bagaikan selembar kertas putih. It Bonpip Giyok tertawa sedih ujarnya lagi. Kau masih belum memberitahukan siapa namamu. Aku belum memahami ucapan itu gumam pemuda kita. Seraya mengjeleng perlahan. Pikirkanlah perlahan-lahan, suatu hari kau akan memahami dengan sendirinya. Mendadak Pet Inhui temukan suatu perasaan yang aneh muncul dari balik sinar matanya, namun dengan cepat perasaan tadi lenyap tak berbekas. Suatu hari mungkin saja aku akan jadi paham dengan sendirinya. Akhirnya dia pun bergumam. A-a-a-ai, kentongan ketiga hampir tiba, malam ini benar-benar merupakan suatu malam yang amat panjang, ia berpaling. Kau belum siap memberitahukan namamu. Chai Hashipek bernama Pet Inhui. Pet Inhui o-o-oh nama yang indah dan penuh mengandung arti kata syair yang mendalam. Pet Inhui tersenyum hambar, ia lirik sekejap ke-24 buah lentera merah itu lalu menyaut. Namamu pun tidak terlalu jelek, It Bon Pit Giok dia mendungak ke atas. Aku pun akan selalu mengingat namamu. Aku tidak butuh kau mengingat-ingat namaku, aku hanya berharap kau selalu ingat di dalam hati bahwa sepanjang masa aku selalu membenci dirimu. Pet Inhui tidak menyangka kalau watak pihak lawan begitu cepat dapat berubah-ubah, ia lirik sekejap wajah It Bon Pit Giok yang adem dan ketus, sekilas rasa bergidik timbul dalam hatinya. Namun ia tidak mengucapkan sesuatu lagi, setelah putar badan segera berlalu menuju ke tempat kegelapan. Memandang bayangan punggung Pet Inhui yang mulai lenyap dari pandangan, It Bon Pit Giok menghela napas panjang. O-O-D-W-K-Z-O-O. 7. Sebenarnya apa yang sedang kulakukan apa yang sedang kupikirkan ingatan ini berkecamuk terus dalam hatinya, membuat pikirannya terasa kalut dan tidak tenang. Tanpa terasa ia teringat kembali sewaktu nasib berada di Pulau Dewa di luar lautan, rasa sedih dan kesal pada waktu itu terbayang kembali dalam benaknya, terdengar ia bergumam lirih. Ucapan suhu sedikit pun tidak salah, sekali injak daratan Tionggoan pelbagai kemurungan akan berkecamuk dalam pikiran, hanya di atas Pulau Dewa di luar lautan saja kita baru bisa peroleh ketenangan serta kebahagiaan. Namun dengan cepat dia menjeleng kembali, pikirnya lebih jauh. Semua kemurungan dan kekesalan hatiku dialah yang berikan kepadaku. A-A-A-A-I, kenapa aku tak dapat melupakan bayangan tubuhnya? O-O-O, betapa bencinya hatiku kepadanya. Padahal ia pun sadar bahwa bayar genpet Inhoi yang tinggi hati dan gagah itu tak dapat hilang dari benaknya. Hanya saja selama hidup beikum pernah dia alami perasaan hati yang mirip cinta namun mirip pula benci semacam ini. Keadaan muda-mudi selamanya memang demikian, setiap kali mereka tak dapat membedakan cinta atau benci, maka tatkala rasa bencinya mencapai pada puncaknya, rasa cinta pun akan ikut mencapai pada puncaknya. Antara cinta dan benci tidak lebih hanya terpaut oleh suatu penghalang yang amat tipis, asalkan dinding pemisah itu berhasil disentuh maka cinta dan benci segera akan bercampur aduk. Oleh sebab itulah tatkala dalam benak Itbon Pit Giyok tertera beliangan Pek Inhoi yang tinggi hati dan gagah, dia selalu menganggap itulah sebabnya dia terlalu membenci pemuda itu karena dia telah menyinggung perasaan halusnya, merobohkan gengsinya, tetapi dalam kenyataan rasa cinta telah bersemi di balik kebenciannya tersebut, hal ini membuat pikirannya mulai goyah dan kegoyahan tersebut mengakibatkan dia kesal, murung dan kebingungan. Suasana amat sunyi, suara kentongan dibunyikan sebanyak tiga kali bergema dari perkampungan Tai Biye Sancung. ARAAAAI, kentongan ketiga telah tiba mendadak Itbon Pit Giyok angkat kepalanya, titik air mati jatuh menetes dari matanya yang mulai memencarkan cahaya tajam. Lampu mulai menerangi seluruh perkampungan Tai Biye Sancung semua kegelapan terusir pergi dan sinar hiruk pikuk manusia mengema di tengah kesunyian, pintu perkampungan perlahan dua terbentang lebar. Itbon Pit Giyok menyekap pipinya yang basah oleh air mata, air mukanya berubah hebat dan napsa membunuh menyelimuti wajahnya yang ayu. Di bawah cahaya rembulan tampaklah dari balik tembok pekarangan perkampungan yang tinggi muncul dua orang lelaki membawa lampu lentera berbentuk bulat, ia berjalan terus hingga ke pintu depan lalu berpisah dan membentuk lingkaran setengah pusur. HMM dua orang setantu waktu pun berani menggunakan beberapa buah lampu lenteng tengah untuk menakuti orang dengusit Bon Pit Giyok mendongkol, ia ulapkan tangannya dan segera berseru keras. Atur barisan lentera marah. Diiringi bentakan nyaring, lentera merah sering berkelebat memenuhi angkasa, dalam sekejap metuk ke-24 buah lampu lentera merah itu telah menyebar di belakang tubuhnya, di tangan kiri gadis dua pembawa lentera itu pun telah bertambah dengan sebuah seruling pendek, suasana seram dan penuh wibawa. Mendadak, terdengar gelak tertawa yang amat nyaring bergema di angkasa dari dalam perkampungan Taibie San Chung melayang keluar dua sosok barengan manusia yang tinggi besar. Si rasul pembenci langil kului dengan menggunakan jubah warna merah, sambil tertawa tergelak malayang ke tengah kalangan, sekejap itu tegurnya dengan suara keras. Haaah, 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 ternyata arak murid tiga. Dewa dari luar lautan adalah manusia yang benar dua pegang janji, malam ini sesuai dengan saat perjanjian telah berkunjung kemari, bila mana lo olap rada terlambat menyambut kada tangan kalian harap suka dimaafkan. Tanda petik. Mendadak ia merendek, sinar matanya dari arah tubuh Hedbon Pitjiyok perlahan-lahan beralih ke atas tanah. Mengikuti arah sinar matanya gadis Hedbon pun ikut memandang ke bawah, tampaklah mayat manusia bergelimpangan di mana-mana, darah warna hitam yang telah membeku di mana keadaannya menyeramkan. Kulwi menyentil harpa kunonya berat-berat hingga menerbitkan suara getaran amat keras, teriaknya. Sungguh berbahagia kematian ketiga puluh orang ini, sungguh tak nyana mereka bisa berpulang ke alam baka diiringi irama penukluk iblis pembufar sukma dari Tia-Tia Sinie, wajahnya berubah membesi, terusnya lebih jauh. Atas nama mereka, Loholap mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli waris dan Sinie. Mereka sama sekali bukan mati di bawah irama musik seruling bajaku, tukas F.T. Bun Pitjiyok kembali melirik sekejap ke arah mayat-mayat tersebut. Kematian mereka tanpa meninggalkan bekas luka di badan, atau mungkin, Tanda petik, siapa bilang mereka mati karena irama serulingku coba periksa, bukankah mereka mati karena termakan ilmu telapak lembek dari Butong Pei? Sebelum kului sempat buke suara, kakek kurus kering berjubah hijau yang ada di sampingnya telah menyela dengan suara dingin. Orang dua itu sudah modar semua, apa gunanya kita urusi mereka lagi Kalau memang mereka mati karena ilmu pukulan Butong Pei, hutang darah ini bisa kita tagih kepada pihak partai Butong di kemudian hari. Ia maju setindak ke depan, lalu berseru. Loholap adalah Chen Tiong, tolong tanya siapa nama Nona. Dengan pandangan mendalam Ed Bon Pitjiyok memandang sekejap wajah si rasul pengutuk langit Chen Tiong kemudian lambat dua jawabnya. Aku bernama Ed Bon Pitjiyok, saya Guan Tiat Kiyahek si penunggang kuda baja dari luar perbatasan Ed Bon Cutok yang mati di puncak pek longhang gurun pasir sebelah utara pada enam beias tahun berselang bukan lain edalah ayahku. Sekilas rasa keget berkelebat di atas wajah Chen Tiong, sementara air mukasi rasul pembenci langit kului berubah hebat. Enam belas tahun berselang kalian telah bekerjasama untuk membinasakan ayahku dan merampas peternakan pek liong. Beserta ke tujuh belas cabangnya ini malam aku sengaja datang kemari untuk menuntut dendam berdarah ini, aku hendak membalaskan dendam darah ayah dan semua keluarga ku, oleh sebab itulah pada dua bulan berselang dengan seruling baja aku telah memberi kabar kepada kalian untuk berjumpa di sini pada kentongan ketiga. Ia merandek sejenak, lalu tambahnya. Sebab malam ini pada kentongan ketiga, enam belas tahun berselang bukan lain adalah saat kematian kedua orang tuaku. Chen Tiong tertawa seraya. Heeh, 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 tadinya aku mengira Tia Tsai Sinye tidak ingin menyaksikan perkampungan Tai Biye San Chung tancapkan kaki dalam dunia persilatan. Dan maka telah turunkan perintah Iblis Titleng tak taunya hanya disebabkan persoalan nona Rit Bun. Dengan wajah serius sambungnya. Pada lima belas tahun berselang loolap serta Suhengku tidak pernah meninggalkan laut Seng Suthoe barang setapak pun, apalagi mengunjungi puncak Pek Liong Hang yang ada di gulun pasir sebelah utara. Aku rasa persoalan mengenai ayahmu. HMM, aku mengerti bahwasannya kalian tidak akan mengakui perbuatan kalian yang terkutuk itu, tapi tahukah kalian bahwa tepat di saat terjadi infa peristiwa itu kebetulan Suhuku yang sedang mencari bahan obat-obatan di gulun pasir dapat menyaksikan semua peristiwa mengerikan di dalam peternakan Pek Liong dengan amat jelas apakah dia orang tua bisa keliru mengenali ilmu silat aliran Seng Suthoe kalian. Maka dari itu dalam sekilas pandang saja beliau telah tahu siapakah orang yang melancarkan serangan terkutuk itu. Haaah, 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 si rasul pembenci langit Kului tertawa seram, seandainya pada saat itu Tia Tsai Sinye benar-benar hadir di situ kenapa Iatits turun tangan untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Titik-titik air matu jatuh berlinangan membasai pipiet gonpit giyok yang halus. Dari tempat kejauhan Suhu menyaksikan terjadinya suatu kebakaran hebat di tengah pada ek rumput, Ketika Biau mengejar sampai ke itu, kalian telah membinasakan seluruh orang yang ada dalam peternakan Pek Liong dan sedang kabur dari situ Sebenarnya dia orang tua hendak menyusul kamu sekalian, namun disebabkan ia jumpai diriku yang ada di dalam gentong di tengah reruntuhan puing-puing rumah, maka tidak sempat menyusui kalian beliau menolong dinku lebih dahulu. HMM, hanya berdasarkan petunjuk itu, kau lantas menuduh kami yang membakar peternakan Pek Liong Seru Gintiong Ketus, ia tertawa dingin perbuatan itu tidak lebih hanya perbuatan-perbuatan dari orang gelandangan, apa sangkut pautnya dengan kami. Benar kami anggota perguruan Seng Sud He tidak anti melakukan perbuatan rendah seperti membakar rumah, membunuh orang seperti apa yang kau katakan barusan, rupanya suhumu telah salah melihat. Jadi kalian tetap bersikeras tak mau mengaku serulit Bon Pit Giok sambil menatap wajab kedua orang itu tajam-tajam. Sekalipun ilmu silat kalian luar lautan sangat empuh dan lihai, belum tentu kami dari aliran Seng Sud He Juri, kenapa tidak berani mengakui perbuatan semacam itu? Heeh, 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 jadi kau telah mengaku. Untuk sesaat kului dibikin bungkamu oleh desakan lawan yang tajam, tak sepatah katapun ranggup dia ucapkan lagi. Air muka Chen Tiong berubah hebat, tiba-tiba serunya, meskipun paluhan tahun bet selang tiga dewa dari luar. Lautan berhasil memaksa suhu kami hingga tak sanggup. Tancapkan kaki dari daratan Tionggoan dan harus mengasingkan diri, tapi Halmi, belum berarti bahwa ilmu silat aliran luar iautan adalah nomor wahid di kolong langit, aku lihat lebih baik kau jangan membolak-balikan kenyataan dan memfitnah kami dengan tuduhan yang bukan-bukan karena andalkan pergaruh tiat saya sini ye. Oh 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 jadi kalian belum juga mau mengaku titik teriak Yit Bonpil Giok dengan gusarnya, tiba-tiba dia ayunkan tangan kirinya, cobis lihat, benda apakah ini? Mengikuti gerakan tangan lawan Chen Tiong Sagerah berpaling, tampaklah di atas telapak Yit Bonpil Giok yang putih bagus terletak sebuah tanda pengenal besi yang berwarna hitam perat. Begitu menyaksikan benda tadi, air muka si rasul pengutuk langit ini kontan berubah hebat. Nama stepa yang terukir di atas tanda pengenal itu coba jawab. Benda ini bukan milikku teriak sang gadis semakin menjadi, tertawa dingin bergema tiada hentinya. Air muka Cubintiong berubah semakin hebat setelah hening sesaat jawabnya. Tanda pengenal sengguat tiat pemilikku itu sudah hilang sejak 20 tabun berselang, dari mana bisa kau daoatkan. Benda inilah yang berhasil didapatkan suhuku di tengah lapangan peternakan itu. Ia tarik napas dalam-dalam, lalu sambungnya. Kau tak usah mungkir lagi, malam ini akanku suruh kalian saksikan sampai di manakah kelihayan ilmu silat aliran luar lautan, kemudian jiwa kalian baru akanku cabut. Seruling bajanya diayun ke tengah udara dan senandungnya lirih. Lampu lentera meaciptakan selaksa bayangan, seruling hitam muncul di pintu laksa. Seketika itu juga lampu merah mulai bergerak, gadis dua berbaju merah itu pun bergerak silih berganti ke sana kemari, dan dalam waktu singkat dua tombak di sekeliling kalangan telah terkurung rapat. Selangkah demi selangkah hitbuan pit giyok melangkah ke depan, ujarnya. Sekarang kalian telah terkurung di dalam lampu merahku, tak nanti kalian bisa lolos dengan keadaan selamat. Ia tutul seruling baja di tangannya hingga menerbitkan suara aneh yang memibisinkan kepalam, cahaya tajam berkilauan memenuhi angkasa membuat suasana jadi seram. Sekarang, rasakanlah dahulu dua belas jurus ilmu eruling bajaku, kemudian nikmatilah irama penakluk iblis pembuyar sukmaku serunya dingin. Kulwi terawas njang. Elo ojie, sekarang adalah saatnya besgi kita untuk menjajal ilmu bintang dan rembulan berebut cahaya. Ia sisipkan harpa kuno yang dipeluknya di atas punggung, telapak kanan berputar, diiringi suara desiran tajam serentetan angin terampan bagaikan sabetan golok membabat keluar. Cintiong putar badannya, lima jari tangannya dipentangkan bagaikan cakar, mengimbangi gerakan kului dari kanannya. Bentuk gereskan satu lingkaran busur dan menyapu keluar. Dengan bergeraknya tubuh mereka maka terlihatkan suatu kerjasama yang ngerat serangan. Sereka tergulung DSN menyapu bagaikan hembusan angin ketopan, menembusi tubuh Hekbon Pip Giok seketika itu juga terkurung rapat. Dalam pada itu gadis cantik dari luar lautan ini belum melakukan sesuatu tindakan, tatkala dirasanya segulung angin tajam ayambar datang dengan hebat nja dengan cepat kakinya bergeser ke samping, menggunak senilmu langkah lengk. Ketua Wipo ia hindari datangnya ancaman ilmu pukulan golok perontok pukulan iawan. Lengannya dipentangkan seruling baja tersebut diiringi musik yang lembut menotok telapak kanan kului. Cintiong mendengus dingin, lima jarinya dipentangkan lebar dua, laksana kaitan ia mencakar keluar, kemudian diikuti telapak kirinya dengan menggunakan jurus senglok goanyat atau bintang rontok di padang tandus menghantam punggung hit Bonpip Giyok. Dalam pada itu Kulu sedang didesak mundur oleh serangan lawan, tampaklah hit Bonpip Giyok mengayun gaunnya hingga beterbangan, seruling bajanya diiringi desiran iseng memekikan telinga segera menyapu ke arah bawah. Ketika itu sepuluh jari Cintiong baru saja dipentang keluar, mendengar irama seruling yang begitu aneh dan tajam itu seketika hatinya lergetar keras, sentilan ke sepuluh jarinya pun rada merandek sejenak. Cahaya hitam segera memenuhi angkasa, beribu-ribu batang cahaya seruling baja dengan memenuhi angkasa menyapu datang. Cintiong meraung keras, tubuh bagian atasnya berjongkok ke bawah, sepuluh jarin fa menyentil berbareng, desiran angin totokan yang dingin dan tajam langsung menyambar bayangan seruling yang memenuhi angkasa. Perubahan ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat bayangan seruling seketika sirap dan tahu dua senjata gadis itu telah berhasil dicengkeramnya. It Bon Pit Giok mendengus dingin pergelangannya di gelarnya seruling bajanya seketika membentuk tiga buah lingkatan kecil yang dengan cepat membentur pergelangan Cintiong di kalajari tangan lawan hampir menggenggam. Tiba dua kului membentak keras, lapak kanannya diarak balik untuk melindungi diri, tangan kiri menyapu keluar diikuti kakinya majuriga langkah ke muka, dengan guat hunok atau sukma rontok di bawah sinar rembulannya babat badan lawan. Dalam sekejap metu Cintiong membentak, badannya bergeser mundur enam depa ke belakang, sedangkan kului menggetarkan sepasang lengannya dan ikut loncat pula delapan depa ke belakang, wajahnya menunjukkan rasa kaget bercampur gusar yang tak terhingga. Tiga soyok bayangan manusia segera berpisah, Itbun Pitgiyok memutar jari telunjuk tangan kirinya membeniuk gerakan setengah pusur lalu ditarik melindungi dada, wajahnya serius dan ia tetap seruling sendiri dengan pandangan tajam. Cintiong rangkap sepasang telapaknya, sepuluh jari berbunyi gemerukan yang keras, oleh hantaman seruling gadis Betbun hampir saja sekujur badannya pada kaku. Elo otoa apakah kau menderita kerugian tegur Cintiong? Elo ojie, hati-hati dengan budak ingusan ini dia mengerti pula ilmu jari saktitan Ciesa Antiong dari kalangan Buddha. HMM, kepandaian kalian tidak jelek jengek ditbun Pitgiyok sambil melirik sekejap mantelnya yang terhantam hingga robek, penyata mantelku yang begitu lunak dan halus pun berhasil kalian hantam sampai robek. Kului tertawa dingin tiada hentinya, tidak guberis ocehan orang sementara hawa murninya segera disalurkan ke seluruh badan guna siap-siap menghadapi serangan berikutnya. Tiba-tiba sebuah bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, seorang lelaki muda munculkan diri dari balik barisan lampu lentera merah yang telah menyebar di empat penjuru itu. Sochow, pil obat ini telah siap terdengar orang itu berteriak keras. Mendengar seruan itu air muka Kului maupun Shen Tiong menunjukkan tanda-tanda kaget bercampur girang. Mereka saling bertukar pantangan sekejap, kemudian terdengar Kului bertanya. Apakah Hoa Tuo mengatakan bahwa obat ini harus segera ditelan? Hoa Suchow memerintahkan obat itu segera harus ditelan, sebab sebentar lagi daya kerja obat itu akan menunjukkan hasilnya. Kului segera menyambut sebuah botol porselan yang ditempatkan ke arahnya. Kelihat, cepat kau kembali ke dalam perkampungan serunya. Kemudian dia dibukanya botol porselan tadi dan ambil keluar dua butir pil yang segera ditelan ke dalam perut, setelah itu dia serahkan botol porselan tadi ke tangan Shen Tiong. Tatkala menyaksikan Shen Tiong serta Kului menelan dua buah pil yang dikirim oleh seorang peronda, dalam hati Edgwan Pip Giok segera berpikir. Rupanya tadi mereka berdua memang sengaja sedang mengulur waktu dengan tujuan hendak menantikan kedatangan obat tersebut. HMM aku tidak percaya kalau obat tadi sanggup menahan gabungan irama penakluk iblis pembuyar sukma serta barisan lampu merahku. Maka dia lantas mendengus dingin dan berseru. Barisan ikmpu merah hanya mengizinkan orang masuk tak mengizinkan mereka keluar, sekarang kau masih ingin melarikan diri. Jari-jari tangannya yang halus dan putih ramping itu segera bergerak, seruling ditempelkan di biber dan berkumandanglah irama seruling yang tinggi melengking bergema di seturuh angkasa. Tubuh kelihat yang sedang lari ke muka seketika merengek di tengah jalan, sepasang kakinya jadi lemas dan tak ampun dia jatuhkan diri berlutut di atas tanah, wajahnya berkerut kencang menahan penderitaan serta siksaan yang hebat, sambil menjerit lengking dari mulutnya segera menyembur keluar darah segar. Menyaksikan keadaan cucu muridnya menderita sekarat, buru-buru kului lepaskan harpa kunonya dari panggung, sepuluh jari bergerak cegat dan Kring! Kring dua rentetan irama keras segera menghalau gemak irama seruling yang berkumandang di angkasa. It Bon Pip Giyok tertawa dingin. HMMM kalau memang kalian begitu berminat untuk mendengarkan irama penakluk iblis pembuyar sukmaku? Nah pentanglah telinga kalian lebar-lebar DSN nikmatilah irama penghantar ke alam baka ini jengeknya. Aku harap kasuka lepaskan cucu muridku ini berlalu dari sini mohon Shen Tiong. It Bin Pip Giyok sama sekali tidak menggubris ucapan orang lima jarinya bergerak cepat, irama seruling pun seketika berkumandang kembali memenuhi angkasa. Mengikuti bergemanya irama seruling tersebut, gadis-gadis berbaju putih yang membawa lentera merah itu pun mulai bergerak ke lana kemari, maka dalam waktu singkat irama seruling yang rendah berat tadi telah memenuhi setiap ruang kosong di sekeliling sana. Bergeraknya lampu lentera semakin mengaburkan pandangan orang, seolah-olah beribu-ibu buah lampu secara serentak bergerak berbareng menyumbat dan penuhi setiap ruang kosong di sekeliling sana. Aduh celaka, teriak Shen Tiong, tanpa mempedulikan keselamatan kelihat lagi ia tarik tangan Kului untuk kemudian sama-sama duduk bersila di atas tanah. Lah pejamkan maktang farapat-rapat, dari dalam saku diambilnya dua buah genderang yang segera dijepit di antara kakinya dan mulai dipukul berlalu-talu. Kului duduk dengan punggung bersandar punggung dari Shen Tiong yang satu memeluk harpa kuno yang lain menjepit mber kecil, mengikuti irama seruling lawan berlangsunglah duel musik yang menegangkan urat saraf. Beberapa saat telah berlalu dengan cepatnya gabungan irama musik yang menggema di angkasa itu membuat telinga siapapun yang mendengar cerisau meledak. Tiba-tiba kelihatan menjerit keras, sepasang matanya menekan dada keras-keras, matanya melotot besar dan menetap wajah hitbon pit giyok tak berkedip. Bibirnya bergema perlahan namun tak sepatah katap pun sanggup diutarakan keluar sinar matanya memancarkan penderitaan yang bukan kepalang, berselum sampai dua langkah ia maju sempoyongan tubuhnya roboh kembali ke atas tanah. Dan mulutnya menyembur keluar pancuran darah segar yang segera munkrat keempat penjuru dan membasahi seluruh tubuhnya, Orang itu menjerit-jerit dengan suara serak, kemudian berkelejat beberapa kali dan akhirnya badannya menegang, putuslah jiwanya. Hitbon pit giyok mengerut kesepasang alisnya, perlahan-lahan ia melengos ke samping. Sejak dilahirkan belum pernah ia saksikan betapa menderita dan tersiksanya es orang yang sedang senghadapi sekarat, tanpa terasa timbul suatu perasaan yang aneh dan sukar dilukiskan dengan kata dua dari dasar hatinya. Pada saat itulah mendadak suara tambur DSN Harpa berubah, dari irama yang gencar dan cepat kini berubah jadi lambat dan tenang bagaikan awan di angkasa. Seketika itu juga irama seruling terbendung, irama harpa yang bercampur dengan irama tambur parlahan laban menggema dan menusuk telinganya. Perasaan hitbon pit giyok seketika bergoncang keras, irama harpa lawan dengan cepat menyerang ke dalam hatinya, dalam sekejap mata paadangannya jadi kabur dan muncullah suatu bayangan seseorang yang ganteng dan gagah. Perkin huwi hatinya bergetar keras, ia merasa seakan-akan di hadapannya muncul bayangan pemuda itu yang mana sambil tersenyum menghampiri dirinya. Tanpa sadar ia turunkan serulingnya dari bibir. Dengan kacaunya irama seruling, maka irama tambur pun semakin meninggi, sekeliling tempat itu segera dipenuhi oleh gabungan irama harpa dan tambur. Kului menyekair keringat yang telah membasahi wajahnya resa tegang yang menyelimuti wajahnya perlahan menyusut hilang, ia berpaling memandang sekejap wajah hitbon pit giyok yang masih termangu-mangu, lalu pikirnya. Asalkan irama serulingnya dimainkan sampai tingkat yang ketiga, tenaga kami niscaya akan terkuras habis dan hawa darah dalam urat nadi akan kacau dan akhirnya pecah dan mati. Namun kenapa secara mendadak ia menghentikan serangannya dan memberi kesempatan kepada kami untuk meloloskan diri dari maut? Tanda petik. Dia tidak tahu apabila hitbon pit giyok sewaktu menerima pelajaran irama penakluk iblis pembayar sukma dari Tia Tsai Siniyeh masih merupakan seorang gadis suci yang tidak dibebani dengan pelbagai pikiran, lagi pula gadis itu pun tidak tahu bila irama sakti ini mempunyai daya serang yang begitu hebat hingga sanggup menghancurkan urat syaraf orang. Maka dari itu tak kalah menyaksikan betapa seram dan ngeriwia kelihat di saat yang terakhir, hatinya jadi melengek dan saat itulah pikirannya segera terpengaruh oleh serangan irama harpa lawan. Maka dari itu bayangan Pek In Hoi yang melekat terus dayam benaknya segera muncul di depan mata, membuat Tia tak sanggup meneruskan permainan serulingnya dan memberi kesempatan bagi Kului serta Tsien Tiong untuk berganti nafas. Dengan terteguhnya gadis ini, maka gadis-gadis di empat penjuru pun mulai kacau terpengaruh irama gabungan lawan, barisan lampu merah yang ampuh dan kuat itu pun mulai kacau dan berantakan tidak karuhan. Menyaksikan keadaan pihak lawan, meskipun seluruh tubuh Tsien Tiong basah kuyuk oleh keringat namun wajahnya kelihatan amat bangga, ia pentangkan matanya memandang kawanan gadis berbaju putih yang mulai limbung dan lari kesane kemari tidak karuhan, pikir nja dalam hati. Tidak sampai teper minum teh lagi mereka pasti akan muntah darah dan modar. Belum habis singatan tersebut berkelebat di dalam benaknya, tiba-tiba terdengar suara bentakan dasyat laksana guntur mebelah bumi di siang hari bolong menggema di angkasa, sesosok bayangan manusia berwarna keperak-perakan dengan cepatnya meloncat masuk ke dalam barisan. Tsien Tiong tertegun, belum sempat pikiran kedua berkelebat dalam benaknya, serem tetan cahaya tajam yang amat menyilaukan matu, telah meluncur datang. Si rasul pengutuk langit ini jadi kaget, buru-buru ia menghindar ke samping, namun sayang gerakannya rada terlambat satu langkah tahu-tahu tambur kecil yang dijepit di antara kakinya telah hancur terpapas oleh sapuan senjata lawan. Melihat senjata kesayangannya hancur orang Tsien ini naik pitam, ia balas membemak keras dan kesepuluh jarinya dengan membentuk bayangan yang menyilaukan matu segera menyapu keluar. Pek Inhui atau si pemuda yang berusan munculkan dari dalam kalangan itu mendengus dingin, pedangnya diputar membentuk gerakan setengah pusur lalu membabat ke muka. Cahafa pedang berkelebat menyilaukan mata, secara beruntun tiga lapis hawa pedang secara bersusun menyapu tiba. Tsien Tiong bertelit ke samping, sebelum serangan dari kesepuluh jarinya mencapai pada puncaknya, ia sudah didesak balik oleh cahaya pedang lawan yang dasyat. Beracat, tubuh hijau bagian dadanya segera tersambar pedang lawan dan muncullah sebuah robekan panjang. Dengan menahan rasa sakit ia mesraung keras, gerakan tubuhnya tetap tak berubah, dengan punggung menempel di atas punggung kului ia melayang empat depa ke muka nyaris sekali ia berhasil loloskan diri dari serangan berantai lawan. Perubahan yang terjadi secara tiba dua ini seketika mengejutkan It Bon Pit Giyok, ia mendusin dari lamunannya dan segera menyadari bahwa girinya telah terjerumus ke dalam pengaruh orang. Dalam pada itu Pek In Hui sambit mencekal pedangnya yang masih basah oleh darah lawan berdiri gagah di badapannya, dengan serius terdengar ia menegur. Apakah kau terluka? It Bon Pit Giyok berseru tertahan, merah jengah selembar wajahnya, sambil menatap wajah Pek In Hui tajam dua mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Menyaksikan wajahnya menampilkan rasa terperanjat, si anak muda si Pek ini lantas mengira kalau gadis itu telah terluka, buru-buru ia melangkah ke depan mendekatinya, sekali lagi ia menegur. Apakah kau terluka? Bukannya berterima kasih, mendadak hawa gusar bercampur malu muncul dari lubuk hati It Bon Pit Giyok, sambil layunkan telapaknya ke depan, makinya kalang kabut. Kaulah yang mencelakai diriku, gara dua kau ini hari ini aku menderita kekalahan total. Mimpi pun Pek In Hui tidak menyangka kalau secara tiba dua gadis itu bisa menampar wajahnya, di saat ia masih tertegun. Plook sebuah gaplokan keras telah mendarat di pipinya, seketika itu juga terbekaslah lima jari yang merah di atas wajahnya yang ganteng. Pek In Hui makin tertegun, ia tetap wajah lawan dengan matel, terbelalak, sepatah kata pun tak sanggup diutarakan. It Bon Pit Giyok sendiri pun dibikin sadar kembali setelah mendengar gaplokan yang nyaring itu ia sendiri berdiri tertegun dengan mulut melongot, matanya memandang pemuda itu dengan metel, terbelalak dan untuk beberapa saat dia pun tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Lama sekali akhir fahawa gusar menyelimuti wajah Pek In Hui, tegurnya dengan rasa mendongkol. Mengapa kau gaplok pipiku? Apakah aku sudah salah menolong dirimu? Ia tarik napas dalam dua, kemudian dengan suara keras ujarnya kembali. Coba libat barisanmu itu, dan lihat pula bajingan dua yang membawa lampu putih di luar barisanmu. HMM mereka semua membawa tabung rahasia yang berisi cairan racun. Asal selangkah saja aku datang terlambat cairan racun dalam tabung rahasia mereka tentu sudah dimusnahkan ke dalam, seandainya sampai terjadi begitu kau anggap jiwa kalian bisa selamat. Titik air mata jatuh berlinang membasahi wajah It Bon Pit Giyok, lama sekali ia berdiri tertegun sambil menatap wajah Pek In Hui, tiba dua ia tutup wajah sendiri dengan tangan lalu sambil menangis terisak putar badan dan kabut dari situ. Dalam sekejap mata para gadis pembawa lentera merah pun ikut berlalu dari situ. Dengan termangu-mangu Pek In Hui memandang bayangan punggung It Bon Pit Giyok yang mulai menjauh dari sana, dalam hati kecilnya timbul suatu perasaan sangsi yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Rupanya sewaktu ia berlalu sambil melangkah perlahan-lahan tadi, sepanjang perjalanan bayangan dari It Bon Pit Giyok selalu muncul dalam benaknya dan ucapan gadis itu selalu mendengung di sisi telinganya, semakin ia berusaha untuk menghilangkan bayangan gadis tadi. Bayangan It Bon Pit Giyok semakin nyata membekas di hatinya. Akhirnya ketika ia tiba di tepi tembok kota, pemuda sipe ini baru dapat memahami apa artinya cinta dan benci, maka buru dua ia lari balik ke tempat semula di sana. Ditemuinya gadis dari luar lautan iru sedang berada dalam keadaan bahaya. Siapa sangka setelah ia berhasil menyelamatkan jiwanya, bukan terima kasih yang didapatkan sebaliknya ia dipersin sebuah tempelengan oleh gadis tersebut. Maka pikiran yang mulai terbuka kini terbuka kini, kembali sebab ia tidak mengerti apa sebabnya wajahnya ditampar olehnya. Kaulah mencelakai diriku, gara dua kasku hampir saja celaka, dengan hati tercengang ia membatin. Kapan aku celakai dirinya? Semakin dipikir kepalanya semakin pusing namun belum juga didapatkan alasan untuk memecahkan teka teki tersebut, akhirnya ia menghela nafas panjang dan berseru, A.A.A.I. hati kaum gadis memang gampang berubah bagaikan awan di angkasa, sukar dipahami oleh siapapun juga. Pada saat itulah, mendadak seri tengah kalangan terdengar suara ork berseru kaget di susul suara kulwi berkumendang memecahkan kesunyian. A.A.A.A. dia, dia adalah putra si pedang penghancur seng suria dari partai Tiamcong, dia adalah anak dari Pek Tiang Hong. Dengan cepat Pek Inhoi putar badan ditatapnya wajah kulwi yang tertampak dengan mata melotot, pemandangan di kalah manusia siku ini bertarung melawan. Kim Min Eng sewaktu ada di gunung Cingsia Tempo dulu pun segera terbayang dalam benaknya. Tidak salah dia mengangguk tanda membenarkan. Aku adalah Pek Inhoi putra dari Pek Tiang Hong. Pek Inhoi seru Chen Tiong melengak, dipandangnya sekejap luka di depan dadanya. Jadi kau yang disebut orang kangong sebagai si jago pedang berdarah di dingin Pek Inhoi. Chai Hei adalah Pek Inhoi, namun bukan si jago pedang berdarah dingin yang kau maksudkan. Kulwi sambil mempong harpa kunonya memandang sekejap ke arah Chen Tiong lalu katanya. Sedikit pun tidak salah, dia memang bukan si jago pedang berdarah dingin. Leong Jie pernah berjumpa dengan manusia itu sewaktu ada di kota Yong Xia bahkan pernah minta petunjuk ilmu pedangnya pula. Dalam pertarungan itu kedua belah pihak tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Waktu itu aku lantas berani ambil kesimpulan bahwasannya si jago pedang herdarah dingin adalah murid Ineng. Pak Inhoi mengerti yang dia maksudkan pastilah Kim Langbun, maka dengan alis berkerut tanyanya. Mengenai jejak dari Kim Ineng Chiampuhe. Keparat cilik jadi kau adalah si keparat busuk yang bersembunyi di belakang Ineng malam. JTU tiba dua kului membentak keras, ia maju selangkah ke depan tambahnya. Aku sedang ada maksud mencari dirimu. HMMM aku pun sedang kemari untuk mencari dirimu. Keparat cilik ini rada dua lihai bisik Chen Tiong sambil menarik tubuh kului ke sisinya. Dua serangan jari. Bintang kejora yang ku hantam ke atas dadanya tadi sama sekali tidak memberikan reaksi apapun juga, kemungkinan besar dia adalah anak murid dan Tai Chi Lang Jen, si setan. Tua di luar lautan, dan telah berhasil melatih ilmu Sinkang yang kebal senjata serta pukulan. Tanda petik. Sogan pandangan yang tajam Pek Inhui mengawasi jubah yaat dikenakan Chen Tiong, tiba dari sakunya dia ambil keluar secarik potongan kain, lalu bentaknya keras. Kau masih ingat dengan benda ini sewaktu sedar di puncak gunung Cingsia? Tanda petik. Begitu mendengar kata dua puncak gunung Cingsia, air muka rasul pengutuk langit ini seketika berubah hebat dengan hati jari dia mundur selangkah ke belakang. Pek Inhui tahu tindak tanduknya yang ngawur barusan kemungkinan besar akan berhasil mengetahui salah satu dari pengerubut ayahnya waktu ada di puncak gunung Cingsia. Tempo dulu darah panas dalam dadan fa segera bergolak, napsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Bekas tanda merah yang ada di antara sepasang alisnya kian lama kian membara hingga akhirnya begitu merah semakin akan darah tegar. Dari sekujur badannya memancar keluar suatu tenaga misterius yang maha dasyat yang mana segera mengejutkan hati Kulwi maupun Chen Tiong air muka mereka berubah mengenaskan sekali. Terima kasih telah menonton!